Ini setengah harta saya, saya tinggalkan, atau saya sholakakan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Umar, Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya berkata, setengah, sama seperti ini ya Rasulullah. Lalu gak lama datang Abu Bakr, Abu Bakr membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakr mengatakan, Allah dan Rasulnya. Maka disini Umar mengatakan, saya tahu bahwasannya, Saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakr dari sisi apapun. Artinya disini, belum menyebutkan tentang Fadila Abu Bakr. Tapi, yang diambil pelajaran adalah sadaqahnya beliau dengan setengah harta yang dia milikin. Dalam kisah yang lain, Al-Ahmash, Ahmash terkenal ya, burunya Imam Bukhari. Ya, banyak ulama-ulama hadith ini. Rahimullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, Pada suatu hari, Umar bin Khattab menyuruh seseorang membeli. Umar bin Khattab mendapatkan atau menyerahkan 22 ribu dirham. Seseorang memberikan kepada Umar bin Khattab 20 ribu dirham. 22 ribu dirham. Ini mungkin ukurannya sekarang sudah puluhan juta rupiah. Diberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tidak berdiri dari tempat duduknya kecuali sudah membagikannya. Tidak ada satupun dibawa pulang ke rumahnya. Sadaqah diserahkan kepada beliau untuk beliau pakai. Beliau serahkan. Sebelum beliau di tempatnya, beliau sudah bagi habis semua itu. Jadi ini termasuk, ya, beliau, apa namanya, mensodakahkan seluruh harta yang dia milikin. Lalu ditanya, kenapa anda sodakahkan? Ya, satu waktu beliau paling gemar, kalau ada uang, beli gula. Gula yang paling digemar oleh Umar bin Khattab untuk disodakahkan. Selalu beli gula dibagikan kepada orang. Ya, ini lebih banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lalu ditanya, kenapa anda bersodakah dengan gula? Beliau mengatakan, karena aku sangat menyukainya. Dan Allah berfirman dalam surah Imran, ya, ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakan apa yang kalian paling cintai. Juga Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Ash'ari membeli seorang hamba sahaya wanita. Pada saat itu, dari tawanan jalullah, salah satu perperangan dulu terjadi dengan Umar bin Khattab. Dan banyak sekali harta rampasan perangnya. Maka Umar bin Khattab menyuruh membeli salah satu budak wanita. Lalu Umar bin Khattab memerdikakannya. Sambil berkata, membaca firman Allah. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakan apa yang paling kalian cintai. Kemudian juga, sikap Umar bin Khattab pada saat meninggalnya Nabi s.a.w. Tentu ini kisah panjang, saya ringkaskan. Waktu Umar bin Khattab, r.a, melihat atau mendengar berita Nabi s.a.w. sakit keras dan akan meninggal dunia. Dan pada saat itu sudah meninggal dunia ya, Nabi s.a.w. sudah meninggal ceritanya. Lalu banyak orang simpansi, orang yang mengatakan Nabi s.a.w. sudah meninggal, orang yang mengatakan belum. Umar bin Khattab waktu itu sulit menerima keadaan. Maka beliau berdiri dan berteriak sambil berkata, Sesungguhnya beberapa orang munafib mengira bahawa Rasulullah s.a.w. telah wafat. Padahal Rasulullah s.a.w. tidak wafat. Tapi beliau pergi kepada robnya sebagaimana Musa bin Imran pergi menghadap kepada robnya. Lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Kemudian dia kembali kepada mereka setelah sebelumnya dikatakan telah wafat. Demi Allah, Rasulullah s.a.w. pasti kembali. Sungguh, beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahawa beliau telah wafat. Ini disebutkan dalam Ibn Hisham, juga Ibn Ishaq. Dan diriawatkan Ibn Sa'ad dalam tabakat dan disahikan oleh Ibn Hibban. Jadi orang-orang bin Khattab waktu itu sangat panik. Dia mengatakan itu. Maka orang jadi ragu, takut dengan umar bin Khattab. Umar sambil henuskan pedangnya. Pada saat itu, Abu Bakar pun belum datang dan orang-orang menyampaikan kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, datanglah melihat Nabi s.a.w. kami tidak tahu beritanya dalam rumah di kamarnya Aisyah. Tidak ada yang tahu si bang siur meninggal atau tidak. Dan umar bin Khattab sedang marah mengangkat suaranya di depan rumah Nabi s.a.w. Dan mengancam siapapun yang mengatakan Nabi s.a.w. telah meninggal akan dipenggal lehernya. Maka Abu Bakar pun datang, lalu masuk ke rumah Nabi s.a.w. tepatnya di rumahnya Aisyah, anak beliau. Aisyah lagi ada di situ, lalu bertanya, bagaimana Rasulullah? Kata, Aisyah sudah meninggal. Lalu, dilihatlah oleh Abu Bakar, dilihat Nabi s.a.w. sudah meninggal. Lalu, Abu Bakar mencium kening Nabi s.a.w. kemudian menutup dengan kain dan memastikan Nabi s.a.w. sudah meninggal. Lalu, Abu Bakar berkata, sungguh wahai Rasulullah, engkau telah merasakan sekarang lebih tenteram daripada sebelumnya. Lalu, keluarlah Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan kalimat yang jelas ya. Yang beliau mengatakan, amma ba'at. Beliau teriak dengan suara keras waktu itu manggil. Mengatakan, Umar lagi mundar-mandir pegang pedang nih. Kata, Abu Bakar, wahai Umar, tenanglah, ala rizkika. Tenanglah. Abu Bakar tidak mau dengar. Dia tidak tahu kalau Abu Bakar yang mengomong ini. Tidak, pokoknya tetap. Sampai Abu Bakar, waktu itu ada dua riwayat. Menepuk pundak Umar, waktu Umar melihat langsung, Abu Bakar langsung dia duduk, mendengarkan. Riwayat yang lain dikatakan, Umar tidak mau mundar-mandir. Dia tetap marah gitu kan, dalam kondisi dia tidak bisa menahan dirinya. Maka pada saat itu, orang-orang pun pada saat lihat Abu Bakar, mengurumun Abu Bakar, meninggalkan Umar waktu itu. Karena orang sudah takut sama Umar, pakai pedang. Itu kan, sementara Abu Bakar datang dan mau bicara. Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya. Maka Abu Bakar berkata, Amma ba'at, siapa yang menyembah Muhammad, ketahui lah bahwasannya Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya banyak utusan-utusan Allah. Apakah kalau dia mati atau terbunuh di medan perang. Kalian meninggalkan agama-agama Allah, meninggalkan agama Allah yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri, s.a.w. Siapa yang meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad s.a.w. itu, meninggalkan kebenaran, maka tidak akan berbahaya bagi Allah. Allah tidak butuh dengan dia. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kata Ibn Abbas, demi Allah, seolah-olah manusia pada saat itu, belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu manusia semua menerima daninya, tidak seorang pun manusia yang aku dengar kecuali dia membacanya. Ibn Musaib Rahimahullah berkata, Umar berkata, Demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacanya, aku langsung lemas. Kedua kakiku tidak mampu menyanggah tubuhku sehingga aku jatuh ke tanah. Ketika aku mendengarkan dan aku mengetahui bahwasannya beliau sudah wafak s.a.w. Tapi ini kisah bagaimana kedudukan Umar atau pesisiumar pada saat menghadapi matinya Nabi s.a.w. Tapi yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana beliau mendengar pada saat datang ayat langsung tunduk Umar ibn Khattab, langsung mendengarkan firman Allah s.w.t. Ada juga kisah tentang bagaimana Umar membayat Abu Bakar. Saya ringkaskan kisahnya adalah, waktu Nabi s.a.w. meninggal, orang-orang ansar berkumpul di Bani Thakifah. Bani Thakifah ini sampai waktu saya masih mahasiswa kemarin, tahun 90 sampai 90, terakhir sampai tahun 98, 97, saya masih lihat masih ada sebenarnya, ada sebuah kebun kurmah gitu, di dekat perpustakaan Raja Abdul Aziz. Dulu itu tempat Bani Thakifah, tempat orang-orang ansar berkumpul, tapi sekarang sudah masuk perluasan masjid. Intinya adalah di situ dulu ada Bani Thakifah, orang-orang ansar berkumpul, mereka saling bermusyawara, ingin memilih pimpinan mereka. Sa'ad ibn Mu'ad radiyallahu anhu, memilih sebagai khalifah menanti Nabi s.a.w. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar, Abu Bakar langsung mengajak Umar, ayo kita ke sana, datanglah mereka berdua ke Bani Thakifah. Lalu Abu Bakar bersuara mengatakan setelah berbicara, Amma Ba'ad, seterusnya lalu mengatakan, Wahai orang-orang ansar, kami mendengar kalian sudah bersatu untuk mendirikan atau menjadi pengganti Nabi s.a.w. Ketahuilah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar, Allah mendahulukan kami muhajirin daripada kalian ansar. Berarti yang mestinya kita lakukan adalah pemimpin dari muhajirin dan wakilnya dari ansar. Wakilnya dari ansar. Saya memilih agar Umar ini yang kalian pilih, kerana Umar ini orang yang paling patuh dengan Allah menurut saya. Maka melihat kejadian tersebut, Umar langsung berdiri, memegang tangan Abu Bakar mengatakan, Wahai orang-orang ansar, siapa kira-kira yang mau, yang berani, yang berani mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah. Sementara waktu Nabi s.a.w. mau meninggal, Nabi s.a.w. menyuruh dia menjadi imam. Dan dia adalah temannya Nabi di kuah pada saat hijrah. Di Garthur. Jadi siapa yang bisa mengganti, siapa yang bisa kira-kira di antara kalian menganggap lebih awdol daripada Abu Bakar, semua sahabat diam, lalu Umar mengatakan, saya membayat Abu Bakar. Lulurkan tangan Abu Bakar, lalu diulurkan, lalu kemudian orang-orang ansar semua membayat Abu Bakar. Dan pada saat itu, ulama' menanggapi mengatakan, selama Abu Bakar jadi khalifah, maka Umar bin Khattab menjadi, atau panin pahalanya, kerana dia menjadi penyebabnya. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya, Abu Bakar diangkat menjadi hakim. Dan ulama' sepakat mengatakan, dia lah hakim pertama dalam Islam. Jadi orang-orang seperti ini, yang tegas perlu diangkat menjadi hakim. Dan ini diriwetkan oleh Imam Bukhari. Ini diriwetkan oleh Imam Bukhari. Juga pada saat Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar, sebagaimana kita ketahui. Dan Ibnu Jauzi juga mengatakan, ketika Abu Bakar mengingat hal tersebut, yang menyerahkan khilafah, maka dia memanggil Abdul Rahman Ibn Aw. Dan ya, Wahai Abdul Rahman, kira-kira bagaimana benda penuh tentang Umar? Dan ini sebuah pelajaran besar juga yang kita ambil di sini ya. Seorang yang kenal baik pada orang lain pun, tidak ada salahnya dia menanya, bermusyawarah dengan orang yang lain lagi yang mengenalnya. Di sini Abu Bakar sudah sangat kenal kepada Umar bin Khattab. Dan dia mau menunjuk sebagai halifah. Tapi tetap dipanggil sahabat Nabi yang lain, Abdul Rahman Ibn Awf, yang juga dijangkau di surga. Ditanya, bagaimana pendapat kau dari Abdul Rahman tentang Umar? Berkatalah, Abdul Rahman, demi Allah, dia lebih baik dari apa yang engkau fikirkan tentang seorang laki-laki. Sekalipun dia sangat keras. Lalu Umar, Abu Bakar memanggil lagi Uthman, tanya Uthman, bagaimana pendapatmu tentang Abu Umar? Maka berkatalah Uthman, anda lebih tahu. Lalu Abu Bakar bilang, dipaksa, saya tanya kamu demi Allah. Jawab, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Lalu Uthman berkata, Ya Allah, ilmuku tentangnya ialah, bahwa apa yang dia sembunyikan, lebih baik daripada apa yang nampak darinya. Bahwa diantara kita tidak ada orang yang semisal dengannya. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu tulislah, semoga Allah merahmatimu. Ini yang ditulis oleh Abu Khafa, Abu Bakar di akhir hidupnya, kepada kaum muslimin. Agar mereka memilih orang yang terbaik diantara mereka, Umar bin Khattab. Itu ringkas ceritanya. Lalu akhirnya, pada saat dia mau mengatakan, saya menunjuk, meninggal, pinsanlah Abu Bakar. Lalu Uthman bin Affan menulis nama Umar bin Khattab. Itulah seluruh wasiat itu. Gak lama kemudian, Abu Bakar sadar. Lalu Abu Bakar mengatakan, bacakan hai Uthman. Kata Uthman, aku meninggalkan wasiat, agar kalian memilih Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, aku sangat tahu bahwasannya, engkau khawatir kalau aku dari pinsan sudah meninggal, dan tidak sempat wasiatkan, dan engkau mengetahui Umar orang terbaik. Kata Uthman, iya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Dan jadilah dia menjadi khalifah. Ali bin Abi Talib berkata, ketika ajal datang kepada Abu Bakar, dia melihat bahwasannya Umar lah orang yang paling mampu atasnya, atau khilafah. Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme, niscaya dia mendahulukan anaknya. Dalam hal ini, dia meminta pendapat kaum muslimin. Ada yang rela dan ada yang tidak rela. Mereka berkata, apakah engkau, Wahi Abu Bakar, akan mengangkat seorang pemimpin atas kami, seseorang yang keras, sementara engkau masih hidup? Apa yang engkau katakan kepada Robmu? Pada saat nanti dia bertanya kepadamu, hari kiamat kalau kau dibangkitkan. Abu Bakar menjawab, aku berkata kepada Robku, ketika aku menghadap kepadanya hari kiamat, ilahi Wahi Tuhanku, aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka. Maksudnya, ini tanggung jawabnya besar di albat Allah SWT. Lalu Ali melanjutkan, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, maka Umar memimpin kami, seperti dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kami tidak mengingkari apapun atasnya, setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama dan dunia. Allah membuka belahan bumi dengannya dan melebarkan kota-kota. Dia adalah orang yang tidak takut karena Allah terhadap celahan orang-orang yang mencelahnya. Orang jauh dan orang dekat adalah sama dalam keadilan dan kebenaran. Allah SWT menetapkan kebenaran atas selisan dan hatinya, sampai-sampai kami mengira bahwasannya ketenangan, berbicara melalui lidahnya, dan bahwa di antara kedua matanya terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskannya. Dan ini disebutkan oleh, disebutkan dalam, disebutkan oleh As-Sha'bi dari Ali Rulung dalam riwat dan raiwi-rawinnya stiqat. Semuanya raiwi-rawinnya stiqat. Kemudian dikatakan juga ada beberapa kisah berhubungan dengan masalah. Umar bin Khattab ini, diantaranya adalah, disini ditulis oleh beliau judulnya sebenarnya, hadiah untuk pemimpin kaum muslimin. Kelembutan Abu Bakar, sampai pada tingkat jika anak-anak melihatnya, mereka akan berlari kepadanya dan menyambutnya sambil berteriak, wahai ayahku. Jadi kalau Abu Bakar itu saking lembut sekali, sampai-sampai, anak-anak Madinah kalau melihatnya berteriak sambil mengatakan, wahai ayahku sambil lari. Dan akhirnya Abu Bakar pun memeluk mereka dan mengusah, kepala mereka. Sedangkan waktu Umar menjadi khalifah, kebibawaannya mengalahkan kelembutannya. Hingga pada tingkat sekiranya orang-orang duduk di pelataran rumahnya, mereka akan bubar, dan meninggalkan tempat mereka karena segan, sehingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini bubar. Dinyukil dalam sebuah kisah, bahwasannya Umar bin Khattab setiap malam kalau keluar, selalu membawa tongkat, kayu, dan keliling di kota Madinah untuk mencari tahu, siapapun yang begadang, yang tidak tidur. Habis isyak nih, dia putar di Madinah, bawa tongkat. Kalau orang-orang tersebut tidak bisa memberikan alasan yang tepat, kenapa mereka begadang, maka dipukulin oleh Umar. Sambil Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini? Membuang-buang waktu kalian di awal malam, sehingga kalian kehilangan kesempatan beribadah dengan Allah di akhir malam, demi Allah bubarlah, dibubarin sambil dipukulin sama Umar. Kalau mereka punya alasan, mungkin masalah takziah, ada orang sakit lagi di jenguk, maka Umar bin Khattab membiarkannya. Jadi Umar bin Khattab sangat tegas dalam masalah-masalah seperti ini. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa yang berhubungan dengan rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan berkata, dalam riwayat yang disebutkan, atau disebutkan dalam Usutul Ghabah, Kitab Ibn Azhir dengan sanat yang suhi, juga disebutkan oleh Ibn Azhir dalam Al-Kamil. Dikatakan ini teman-teman yang pegang buku di halaman 244 ya, sampai 255 riwayatnya, di akhir paragraf. Di sini saya titip beratkan saksi bahasannya. Uthman bin Affan berkata, satu waktu saya sedang berada di Madinah dan sangat panas cuacanya. Waktu itu. Kemudian sangking panasnya, saya pun akhirnya melihat ke arah luar dari rumah. Jenjela rumah, itu sangking panasnya sampai saya memasukkan lagi wajah saya ke dalam. Kena panasnya gitu. Lalu saya melihat dari kejauhan, ada seseorang yang sedang menutup wajahnya dengan imamahnya, dan sedang menggiring unta-unta, yang sedang ada di kejauhan. Panas sekali. Lalu saya pun berkata kepada para pengawal saya, siapa orang ini? Lalu pada saat kami mendekat, atau orang itu mendekat, maka pengawal saya mengatakan, atau orang-orangnya Uthman mengatakan, ya pegawainya dia, dia Umar bin Khattab, Amir Muminin. Lalu aku pun berkata, wahai Amir Muminin, kata Uthman, kenapa anda lakukan ini? Ada apa? Kata Umar, saya sedang mengambil atau menangkap dua ekor unta zakat, yang unta zakat ini aku khawatirkan hilang. Maka aku ingin membawanya ke Bima. Bima ini bukan nama kota kita ya. Jadi Bima itu istilah bagi tempat penggemukan, atau pengumpulan unta-unta zakat. Maka aku takut, jangan sampai hilang, dan Allah meminta pertanggung jawaban dariku hari kiamat. Maka Uthman pun berkata, wahai Amir Muminin, singgahlah minum dulu kalau begitu, dan berteduh, biar kami yang mengurus kedua unta itu. Kata Umar, kembailah ke tempat teduhanmu, wahai Uthman. Uthman berkata, waktu itu kembali ke dalam rumahnya kepada orang-orang di sekitarnya, barang siapa ingin melihat kepada seorang laki-laki yang kuat lagi amanah, hendaklah dia melihat kedua orang ini. Lalu dia kembali kepada kami dan merubahkan tubuhnya. Tapi kita bisa ambil pelajaran, Uthman Umar bin Khattab jadi khalifah, siang hari bolong, ngikut lagi mengurus dua ekor, unta zakat yang harus dibawa ke tempat penggemukan. Padahal bisa ditugaskan pegawainya, bisa nanti sore hari pada saat dingin, tapi ini enggak. Beliau kerjakan pada waktu itu juga. Pernah dikatakan juga, dalam satu waktu, ini karena takutnya dengan Allah SWT, Abdullah bin Umar anaknya berkata, dalam ini, dan ini riwayat disebutkan dalam, Akhbarul Umar. Dikatakan Akhbarul Umar, maaf, ada buku namanya Akhbarul Umar, dan dilukir dalam kisah, bahwasannya Abdullah bin Umar, adi Allah Umar, pernah berkata, aku membeli seekor unta. Betulnya, sahabat tapi yang mulai, dan anaknya memang Umar Muqattab. Terkenal kesolehannya. Dia bilang, saya pernah beli seekor unta, unta itu kurus. Lalu saya titipkan unta itu, ke bima tadi. Tempat penggemukan dan penyimpanan, unta-unta zakat. Saya letakkan di sana. Nah, kemudian digemukanlah oleh orang-orang pada saat itu. Jadi, dipin aja. Abdullah bin Umar tidak bayar tuh. Nggak bayar unta itu. Nah, itu penggemukannya. Maka, setelah gemuk, Abdullah bin Umar membawa unta tersebut ke pasar. Dijual lah, orang-orang teriak, unta gemuk, punyanya Abdullah, anaknya Amir Mu'minin. Ini ada nilai jualnya. Orang pada ngumpul, untanya bagus, punyanya Abdullah bin Umar, sahabat nabi, anaknya Amir Mu'minin. Umar bin Khattab kebetulan lewat waktu di situ. Lalu, dia dekatin. Dia bilang, ini unta siapa? Kata mereka, unta Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah bin Umar datang. Mengatakan, iya, wahai Amir Mu'minin. Walaupun ayahnya dia mengatakan, Amir Mu'minin kena sudah jadi raja. Kata Umar, apa ini Abdullah? Kata Abdullah, unta saya. Kata Umar, dari mana kau dapat? Dia bilang, saya beli. Bagaimana bisa gemuk? Kata Umar. Dia bilang, saya meletakkannya di Bima. Di tempat penggemukan atau pemeliharaan untah-untah zakat. Lalu kemudian setelah gemuk, saya bawa ke pasar, dengan harapan saya bisa mendapatkan, apa yang didapatkan oleh pedagang, oleh kaum muslimin. Dapat untung. Kata Umar bin Khattab, Abdullah, karena kau anaknya Amir Mu'minin, lalu kau meletakkan untahmu di Bima, dengan tujuan menggemukannya. Maksudnya tanpa kau membayar upah, setelah gemuk kau mau menjualnya, maka sekarang kau harus menjual untah ini. Kalau kau menjual untah ini, ambillah modalmu saja. Keuntungannya kembalikan ke, ya, pengampungan unta-unta tadi. Karena gemuknya untahmu ini, dari uangnya, ya, penggemukan unta tadi. Kamu cuma punya modal, kecuali kalau kamu bayar. Kita lihat di sini ya, riwayat ini menjelaskan bagaimana pekahnya Umar bin Khattab. Beliau hati-hati sekali, jangan sampai, mungkin kena orang sekarang berpikir, anak presiden, gak apa-apa dia pakai fasilitas mobil dinasnya ayahnya. Kurang lebih begitu. Kalau Umar bin Khattab ini mustahil dikasih kepada anak-anaknya. Karena memang beliau tahu, ini tidak mungkin digunakan secara umum. Ini diantara riwayat. Abdullah bin Abbas juga mengatakan, pernah didatangkan, nampan, di depannya Umar bin Khattab, penuh dengan emas. Ada orang datang bawa emas. Ini pendapatan negara. Penuh dengan emas-emas. Lalu bongkahan-bongkahan yang besar. Kata Abdullah bin Abbas, Umar pun memanggil saya mengatakan, wahai Ibn Abbas kesinilah. Ambil ini, bagikan kepada kaummu. Abdullah bin Abbas mengatakan, baiklah, saya sibuk membagikan harta tersebut. Lalu pada saat aku sibuk membagikan di hadapan Umar, tiba-tiba aku mendengarkan tangisan dari Umar, yang berkata, Ya Allah, aku tidak tahu kenapa engkau tidak mendatangkan emas ini kepada dua orang sebelumku. Rasul Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Tentu engkau tidak datangkan kepada mereka. Kenapa emas ini tidak datang justru waktu nabi jadi nabi, waktu masih hidup. Kenapa bukan zaman Abu Bakar, waktu jadi raja. Kalau ini datang di zaman mereka, engkau tidak datangkan di zaman mereka, Ya Allah. Tentu kan engkau inginkan kebaikan buat mereka. Jadi tidak ada tanggung jawabnya. Sekarang engkau datangkan kepada aku, aku tidak tahu ini kebaikan atau keburukan. Maka izinkanlah aku, Ya Allah, untuk mengeluarkannya. Maka Abu Bakar Umar pun mengeluarkan semua tadi dari harta didapatkan pendapatan negara ya. Kalau kita fikir-fikir sekarang mungkin presiden bisa nikmatin sebagiannya. Ini sama sekali. Dikeluarkan bahkan dia bermuhasabat. Dia anggap itu sebuah fitnah yang tidak pernah datang kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian juga dikatakan, dari Mujahid Umar bin Khattab berkata, ini dinukil dalam, Ibn Asri dalam kitab Usudul Ghabah. Usudul Ghabah ini jamaah daripada Asad artinya singa ya. Usudul itu jamaah daripada Asad, singa. Ghabah itu maksudnya hutan. Jadi ini nama buku yang menarik memang tentang masalah sejarah-sejarah para sahabat dan Nabi SAW. Umar bin Khattab menghabiskan 20 dirham dalam sebuah perjalanan haji dilakukannya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Mujahid berkata, kemudian dia menyesal dan dia menepuk satu tangannya ke tangan yang lain. Menepukkan tangan kanan dan tangan kiri. Dia berkata, kami memang berhak dikatakan telah berbuat israf atau pemborosan terhadap harta Allah SWT. Riwayat yang lain, Abdullah bin Amir bin Rabia berkata, Aku melihat Umar bin Khattab memungut kulit biji gandum dari tanah. Dia berkata, seandainya aku bisa menjadi kulit gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Kata para ulama, ini menandakan, bukan menyesali dia hidup, tapi dia mengatakan, kecilnya amal saya, sampai-sampai besar tanggung jawab yang saya harus lakukan di depan Allah SWT. Kalau kulit ini tidak akan bertanggung jawab. Seperti itu gambarannya. Kata ada juga berkata, pernah satu kali, Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Dibuatkanlah sebuah makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika makanan tersebut dihidangkan kepadanya, dia berkata, ini untuk kami. Lalu apa yang disiapkan untuk kaum muslimin yang miskin, yang tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum? Makhhalid bin Walid berkata, surga untuk mereka. Maka Umar bin Khattab menangis, mendengarkan kata-kata Khalid. Surga buat mereka. Jika ini adalah bagian kami, sedangkan mereka pergi ke surga, sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh. Lalu Umar bin Khattab pun meninggalkan makanan tersebut. Dalam kisah yang lain, ini ada beberapa kisah ya. Kisah yang ketujuh kurang lebih. Salim bin Abdillah berkata, bahwa Umar bin Khattab memasukkan jarinya pernah, memeriksa di dubur ya, di bagian belakang unta. Biasanya unta itu kalau mau diperiksa sakit atau tidak, dipegang bagian duburnya kalau unta, itu kalau demam atau enggak, biasa ketahuan dari situ. Dengan cara tertentu lah. Orang-orang ini memahaminya. Umar bin Khattab memeriksa seekor unta, sambil berkata, sungguh aku takut ditanya apa yang terjadi padamu oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karena beliau pemimpin. Beliau takut sampai unta pun, jangan sampai unta itu sakit, dia tidak tahu sementara unta itu dibawa naungannya. Itu luar biasa bagaimana kita pikirkan keadilan beliau. Kisah yang selanjutnya yang ke delapan adalah terkadang Umar mendekatkan tangannya ke api. Lalu dia berkata, Wahi Ibn Khattab, apakah engkau bisa bersabar menghadapinya? Sambil Umar bin Khattab menangis. Jadi beliau sering mendekatkan tangannya ke api, sambil mengatakan, apakah engkau bisa sabar menghadapinya? Hai Ibn Khattab, muhasabah, sambil menangis. Kisah yang selanjutnya, Al-Bara'a bin Masrur berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab keluar, dia datang ke mimbar pada saat itu, dia sedang sakit. Lalu seseorang berkata kepadanya, Wahi Ibn Khattab, tidakkah anda minum madu? Dan waktu itu kebetulan ada kantong kecil madu di Beitil Mal, di tempat penyimpanan harta. Lalu dibawalah kepada Umar. Umar berkata, kalau kalian izinkan, wahai muslimin, ini kan harta muslimin, kalian izinkan saya untuk meminumnya, saya akan meminumnya, tapi kalau tidak, maka dia akan haram atasku. Jadi Umar bin Khattab, hati-hati sampai, mal dari Beitil Mal, dalam kondisi sakit, dia tidak berani meminumnya. Ini luar biasa, bagaimana dengan pemimpin kita sekarang, yang bukan haknya, menandatangani saja, mengiyakan, akhirnya orang lain pada ngambil haknya orang lain. Berapa besar tanggung jawab hari kiamat? Ini untuk diri dia sendiri, minum madu saja dari Beitil Mal, dia takut. Dia mengatakan, kalau kalian izinkan, baru saya minum, kalau tidak, maka dia akan haram bagi saya. Ibn Jauzi meriwayatkan, dalam Manakib Umar, dikatakan bahwasannya, Ali bin Nabi Talib pernah berkata, aku melihat Umar bin Khattab di atas kudanya, lalu dengan cepat dia lari, memicu kudanya itu, lalu aku berkata, wahai amir mu'minin, mau kemana? Ya, mau kemana anda ini? Maka kata Umar, seekor unta zakat lepas, aku ingin menangkapnya. Umar bin Khattab lihat lepas, dikejar sama dia sendiri, gak disuruh pegawainya, dia lari sendiri, mengejar, lalu Ali bin Nabi Talib mengatakan, sungguh engkau akan membuat lelah pala khalifah setelahmu. Kalau semua orang harus buat begitu, kerepotan nanti, hai amir mu'minin. Apa kata Umar? Wahai ayahnya Hasan, wahai Ali, jangan menyalahkanku, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kenabian, seandainya seekor anak dombah hilang di pinggir sumi Furad, di Turki, niscaya Umar akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Dari Umar Muqattab, bermuhasa badir yang luar biasa. kata-kata berkata juga, ada seseorang yang bernama Mu'aykib. Mu'aykib ini, salah satu penjaga Baitilmal. Dia pernah membersihkan Baitilmal, ditemukanlah ada koin dirham, satu dirham jatuh. Abdullah bin Umar, kebetulan lewat. Lalu Mu'aykib ini, dia tidak masukkan ke Baitilmal, dikasih Abdullah bin Umar, nih, ambil aja nih, disuruh bawa. Ya mungkin karena dianggap anak khalifah gitu kan. Kata Mu'aykib, belum selesai saya bersihkan Baitilmal, tiba-tiba suaranya Umar datang. Dan membawa di tangannya koin dirham itu. Ternyata dia tanya anaknya, kamu dapat dari mana dan seterusnya gitu kan. Lalu dia bilang, Wahi Mu'aykib, apa ini? Kata Mu'aykib, ini tali, saya lagi sapu bersih, ada di sini, anak anda lewat saya kasih. Kata Umar Muqattab, apakah engkau ingin umat Muhammad semuanya memperkarakanku terkait dengan dirham ini hari kiamat? Ini bukan punya aku. Kau kasih anakku untuk apa? Nanti akan jadi masalah. Karena ini punya umat, berarti berhadapan dengan umat semuanya. Ini kadang-kadang orang tidak fikir ya. Kadang-kadang subhanallah diambil, misalnya zakat mal, misalnya apalah, punyanya umat ini, bukan punya individu. Berarti dia bertanggung jawab dengan umat itu. Ada orang kadang-kadang nyalain satu kota. Tuh, orang Jakarta itu begini. Satu kota dia berhadapan hari kiamat itu. Berani benar. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Jaga lisan. Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Lalu Umar juga pernah membaca ayat, dalam satu malam, biasanya dilakukan, yang biasa dilakukan, kemudian dia sakit, dan sampai ditenguk oleh sahabat selama satu bulan. Ini riwayat tadi sudah saya sebutkan. Lalu diulangi oleh beliau di sini. Umar bin Khattab juga pernah masuk dalam sebuah kebun. Kebun itu memang, kebun yang disiapkan, kebunnya sebuah-seorang, dia masuk ke dalamnya, karena dianggap di Amir Muminin diberikan kesempatan, Umar bin Khattab untuk masuk. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam, kata Anas Ibn Malik yang lagi jalan, saya terpisah dengan Amir Muminin dengan sebuah pohon. Lalu saya mendengarkan Amir Muminin mengatakan, Wahai Amir Muminin, Ibn Khattab, bagus. Demi Allah engkau bertakwa kepada Allah, Wahai Ibn Khattab, atau dia akan mengazabmu. Artinya jangan sampai karena kau masuk ke kebun ini, kamu jadi lupa, akhirnya Allah mengazabmu. Supaya dia tidak terlihai dengan kebun yang dikasih tersebut. Dalam masalah zuhud, semua raja waktu itu, punya stempel, dan umumnya dicincin, biasanya dicincin. Umar bin Khattab punya cincin, tertulis kalimatnya, kalau dia mengirim surat ke raja-raja, ke siapa saja, gubernurnya, isinya begini, Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Tulisannya itu, Cukuplah kematian sebagai penasihatmu, Wahai Umar. Cincinnya dia. Jadi setiap dia stempel, dia ingat. Dia lagi kirim surat nih, oh ternyata saya diingatkan dengan kematian. Stempelnya bunyi begitu. Pernah gak antum berpikir stempel begitu. Ketika memegang khilafah, Umar bin Khattab berkata, tidak halal untukku dari harta Allah, kecuali dua pakaian. Satu pakaian untuk musim dingin, dan satu pakaian untuk musim panas. Jadi kalau dia lagi jadi khalifah, kalaupun harus dibelikan oleh bait ilmal, cukup satu. Musim dingin, satu musim panas. Bukan semua dibiayai oleh pemerintahan. Makanan pokok keluarga aku seperti makanan orang laki-laki dari Quraish yang bukan merupakan orang terkaya mereka. Kemudian aku ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Cukup banyak riwayat disini disebutkan tentang masalah itu. Dan pernah Jabir bin Abdillah memegang, r.a. pegang daging, bawa, baru beli gitu. Kayak kita sekarang mungkin di keresek, dibawa gitu kan. Kemudian Umar bertanya, apa itu Jabir? Jabir mengatakan, daging saya beli, saya pengen makan daging. Umar menasihatin dia, bukan melarang ya, tapi menasihatinya mengatakan, wahai Jabir, apakah setiap kali kau lihat sesuatu, kau pengen satu kos, selalu membelinya? Maka lalu Umar membacakan ayat yang membuat Jabir jadi belajar. Dari situ. Umar mengatakan, baca afirman Allah Al-Ahqaq ayat 20, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ud-dunia. Ini potongan ayat ya. Kurang lebih artinya, apakah kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian? Artinya, cobalah redam, jangan semuanya dibeli. Ini sebuah pelajaran juga, yang bisa diambil dari Umar r.a. Seseorang pernah diundang oleh Umar bin Khattab makan. Orang ini kebetulan bernama, Humaydi bin Hilal. Salah satu tokoh masyarakat lah, kepala suku. Ini di halaman 249 ya. Di paragraf terakhir sebelah kanan. Dia lagi dibelikan, disiapkan makanan. Lalu pada saat dihidangkan, orang ini gak mau makan. Umar tanya, kenapa kau gak mau makan? Dia bilang, makanan anda keras dan tidak enak. Biarlah saya pulang ke rumah saya, saya makan makanan yang sudah disiapkan di rumah saya. Lembur, enak. Lalu kata Umar, apakah menurut kamu, kami tidak bisa menyembeli seekor roba dan memulikinya? Apakah kau mengira kami tidak bisa mengambil tepung, lalu disaring dengan kain demi kain, sehingga menjadi halus? Apakah kau mengira, bahwasannya kami tidak bisa membuat roti yang lembut, dan kami memerintahkan satu sak, satu-satu-satu genggam kismis, dimasukkan ke dalam kantong air. Biasanya orang dulu lakukan itu, kemudian dikocok, nanti jadi manis airnya, jadi air kismis, apakah kamu mengira kami tidak bisa melakukan itu, sehingga nanti kami bisa merasakan nikmatnya, seperti memakan daging rusa, maka dia pun berkata, si orang tadi yang diundang itu, Homet berkata, sungguh, aku menangkap, anda ini orang yang tahu makanan enak, lalu kenapa harus ada makanan yang seperti ini? Kata Umar, benar demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku tidak takut amal baikku berkurang, nisyai aku akan mengikuti kemewahan hidup kalian. Tapi aku ini tidak berani seperti itu, karena takut nanti malah, jadi lalai dan meninggalkan semua, amal-amal kebaikan, amal-amal kebaikan. Pada tahun Ramadan, tahun pecekliknya, waktu itu lagi tidak ada makanan, orang-orang jadi susah, hewan-hewan jadi panah kehabisan makanan. Umar bin Khattab, r.a. hanya makan roti dan minyak, sampai-sampai kulitnya menjadi hitam. Kemudian, beliau berkata, seburuk-buruk pemimpin adalah aku, jika aku kenyang, sedangkan orang-orang kelaparan, benar-benar mengagumkan dirimu wahai Umar, kata si penulis ini. Sangat luar biasa gitu. Dan beliau pernah berkata pada perutnya, pada saat itu, kami tidak punya, sambil tepuk-tepuk perutnya sendiri, kami tidak punya makanan, sehingga masyarakat tetap hidup. Artinya, kamu harus tenang dan terima itu. Perutnya sendiri diajak ngomong sama dia, dan diingatkan agar jangan sampai, melakukan hal-hal yang melampaui batas. Kemudian, Mu'awiyah r.a. berkata, sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar tidak menginginkan, dunia-dunia pun tidak menginginkannya. Adapun Umar, dunia menginginkannya, maksudnya Mu'awiyah, di zaman Abu Bakar, ekspansi tidak terlalu luas, kekayaan hantar rampasan peran tidak terlalu banyak. Tapi di zaman Umar, dunia menginginkannya, tapi dia tidak menginginkannya. Sedangkan kita, kita berguling-guling bantin tulang di dalam dunia itu. Artinya, diberikan nasihat oleh Mu'awiyah kepada kita semua. Tawaduknya Umar bin Khattab, dikatakan bahwasannya, beliau pernah keluar bersama Al-Jarud, dari sebuah masjid. Di jalan bertemu dengan seorang wanita yang duduk di atas jalan, wanita itu sudah tua sekali. Lalu Umar mengucapkan salam kepadanya, dan dia pun menjawab salam. Dalam riwayatannya dikatakan, wanita itu memberikan salam, Umar menjawabnya. Wanita itu berkata, Wahi Umar, dulu aku melihatmu saat engkau masih bernama Umair. Orang Arab itu kalau masih kecil, namanya diperkecil. Umar jadi Umair. Saya lihat dulu kamu masih Umair, lari-lari di pasar Uhkaz, suka berkelahi dengan anak-anak. Dan sekarang, baru saja berlalu waktu, engkau tiba-tiba menjadi Umar. Menjadi orang yang sudah dewasa dan besar. Kemudian baru berlalu saja waktu, kamu tiba-tiba menjadi Amir Muminin, menjadi Raja. Bertakwalah kepada Allah Wahai Umar terhadap rakyatmu. Ketahuilah bahwasannya siapa yang takut mati, dia akan takut kehilangan. Maka Umar pun menangis. Maksudnya, kalau kamu takut berkorban untuk agama ini, maka kamu berarti tidak takut mati. Tapi kalau kamu takut mati, ada hisab, ada kiamat, kamu akan berhati-hati. Kurang lebih begitu maknanya. Al-Jarud berkata, Ibu itu, Al-Jarud ini, pendampingnya Umar berkata, Ibu, engkau telah menyakiti dan lancang terhadap Amir Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu wa rasulillah. Segala puji bagi Allah SWT, juga salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan Umar dan beberapa poin yang berhubungan dengan beliau sebelum membahas masalah meninggal dan mati syahidnya. Radio Allah anu. Beliau juga punya kisah Berhubungan dengan masalah mendidik diri beliau dan juga pemimpin-pemimpin yang bisa, yang biasa beliau Atau yang sudah beliau tunjuk Suatu waktu pernah Umar bin Khattab memiliki anak yang bajunya sobek kemudian ditambal Pada saat ditambal baju tersebut, besokan harinya robek lagi Ditambal lagi yang kedua kalinya, sampai terpilih baju tersebut dari beberapa kali tambalan Teman-teman anak Umar ini mengolok-ngolok anak Umar Anak Amir Muminin bajunya sobek, anak Amir Muminin bajunya ditambal Sampai anak Umar bin Khattab ini menangis pulang dan berkata kepada ayahnya Wahai ayahku, masih anak-anak masih kecil Teman-temanku mengolok-ngolok aku karena bajuku ditambal Bisa gak ayah belikan aku baju? Kata ayahnya, kalau sekarang, kata Umar R.I.M. Kata Umar R.I.M., kalau sekarang saya gak punya uang mau ya anakku Untuk beli baju, bayangkan untuk beli baju berapa diri emangnya gak pegang uang pada saat itu R.I.M. Beliau mengatakan, tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga bayi tilmal Itu lisa surat oleh Umar R.I.M. Pada penjaga bayi tilmal waktu itu dan dikatakan Saya meminta secara pribadi, bukan kebutuhan negara Agar Anda meminjamkan saya uang untuk membelikan baju buat anak saya Yang akan saya bayar bulan depan, digaji nanti Ada gajinya Umar R.I.M. Saya akan ambil gaji, dibu gaji saya dipotong Lalu, waktu sampai surat tersebut di tangan penjaga bayi tilmal Kita perhatikan di sini bagaimana penjaga bayi tilmal juga ini orang yang beriman Dia membalas surat Umar R.I.M. Mengatakan, wahai amir mu'minin Kalau saya pinjamkan kepada anda uang ini Apakah anda punya jaminan masih bisa hidup sampai bulan depan Sehingga anda bisa membayarnya Perhatikan ini dialog antara atau surat antara seorang pemimpin Yang menunjuk pegawainya Dan pegawainya menulis seperti itu Waktu tiba surat penjaga bayi tilmal kepada Umar R.I.M. Umar R.I.M. menangis Menangis sambil berkata kepada Atau dalam kalimatnya yang mesyur Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini Lalu beliau berkata kepada anaknya Wahai anakku, bersabarlah Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan Dan menerima gaji Maka pasti saya akan memberikan kamu baju Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar R.I.M. Dan kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan Hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran Pelajaran demi pelajaran Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa Yang menjadi ibro, yang menjadi pelajaran Dan beliau sudah mendahului kita semua dengan kemuliaannya 1.400 tahun lebih sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal Kita masih bisa terkesan Kita masih bisa terkesimak Kita bisa-bisa membelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau Bahkan menjadi hukum-hukum fikir yang dilakukan oleh seluruh umat Islam Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin Bagaimana Umar bin Khattab Menjadikan atau dijadikan keputusannya sebagai hukum Di alam Allah subhanahu wa ta'ala Umar bin Khattab Sangat tegas dalam agama Allah ini Tidak main-main kalau memang hal itu Perlu ketegasan Dalam sebuah kisah Pernah ada seorang Yahudi dengan munafik Yang munafik ini Hutang Dari orang Yahudi Kemudian Tiba masa Si Yahudi menagi dari munafik Munafik bilang gak ada uang kamu sama saya Cek coklat dua orang ini Lalu Dia ambil kesimpulan kita berhukum aja Waktu itu Nabi SAW masih hidup Maka datanglah keduanya ke Nabi SAW Nabi SAW melihat Sesuai dengan data-data yang ada Yahudi punya hak Kata Nabi SAW Berikanlah haknya si Yahudi ini Karena memang kamu berutang sama dia Ada buktinya jelas Ternyata keluar Munafik ini tidak bilang saya gak mau bayar Belum puas cari orang lain Dicarilah Abu Bakar Ketemu Abu Bakar Siapa setelah Nabi SAW Abu Bakar orang yang dianggap dimuliakan Datang ke sana Memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar Dibaparkan Abu Bakar berhukum Seperti hukum Nabi SAW Bahwasannya haknya Yahudi Ternyata pulang Keluar dari rumah Abu Bakar Si munafik belum puas juga Saya belum mau bayar Baik Yahudi bilang Kalau begitu kita cari orang lain Kamu mau? Iya Siapa? Umar Makhattar Datang kepada Umar R.A. di rumahnya Begitu dalam rumahnya Umar Makhattar mengatakan Siapa kalian? Satu mengatakan mengaku Muslim Tapi dia orang munafik Disini tidak disebutkan namanya Kemudian yang satu juga Yahudi Lalu Umar bertanya Ada apa dengan kalian? Dia bilang ini Yahudi bilang ini si Fulan Utang dengan saya Tapi gak mau bayar Dia gak mau akui Lalu Umar Pintar Umar bertanya kepada mereka berdua Apakah kalian sudah pernah bertanya Tentang masalah hukum ini Sebelum datang ke sini? Kata mereka berdua Sudah Kata Umar kepada siapa? Mereka bilang Kami telah datang kepada Muhammad Kata Umar Apa hukumnya? Kata Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi Kata si Bunafik Kena alasan-alasan yang sudah dimanfaatkan Lalu kalian kemana lagi? Mereka berkata Kami sudah ke Abu Bakar Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad Lalu Umar berkata Untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan Kami ingin berhukum Umar bilang Baiklah Tunggu sebentar Umar masuk ke dalam Mengambil pedang Kemudian Mengejar keduanya Akan menebas keduanya Dua-duanya lari Dari rumahnya Umar Lalu Umar berkata Apakah kalian sudah berhukum Kepada Rasulullah SAW Masih ragu Datang ke Abu Bakar Lalu masih ragu Lalu datang kepada saya Minta hukum Ini hukum saya Pedang ini Jadi beliau Tidak main-main dengan hukum Kalau memang sudah saatnya Ya saatnya Seperti itu gambarannya Dan tentu Apa yang akan kita sampaikan Dipaparkan di buku ini Belum semua kisah Umar Ternukilkan Jadi bukan mustahil Ikhwah khawat sekalian Kalau anda pernah mendapatkan Kisah lain Tentang Umar Asal riwayatnya Soh itu gak ada masalah Karena cukup banyak riwayat Yang dinukil Yang memang belum dinukil Di antaranya ada kisah Umar bin Khattab Dengan Rahim Seorang pendeta Yahudi Yang masuk Islam akhirnya Karena sifat Nabi SAW Dan ini Sudah saya sebutkan Di bahasan Pada saat menjelaskan Tentang kelebihan Nabi SAW Ringkas ceritanya adalah Ada seorang Yahudi Yang pernah Nabi SAW Utang dengannya 20 sa' kurma 1 sa' kurma 2,5 kg Kemudian Nabi SAW Sepakat akan dibayar Di waktu tertentu Ternyata Belum tiba waktunya Orang Yahudi ini Sudah datang Pendeta Yahudi sudah datang Dan langsung Berdiri di sebelah Nabi SAW Mencekik leher Nabi Dengan sisa kain imamahnya Alaihissalatu wassalam Lalu Orang-orang Seperti itu Lagi hadir di masjid Dan semuanya Pada melihat Kejadian tersebut Akhirnya Umar bin Khattab Yang ada di depan Mengatakannya Rasulullah Izinkan saya menebas Lehernya Yahudi ini Lalu Nabi SAW Memberikan isyarat Untuk duduk Umar Lalu Nabi SAW Dalam kondisi tercekik Menanyakan kepada Yahudi Ada apa Yahudi Kata Yahudi ini Bayar hutangmu Hai Muhammad Kata Nabi SAW Kan belum tiba saat waktunya Dia bilang tetap Saya mau dibayar sekarang Maka Nabi SAW Dalam kondisi duduk Tercekik Dan Yahudi ini Berdiri menarik Imamah beliau Sallallahu alaihi wassalam Berkata kepada Umar Wahai Umar Pergilah ke Baitilmal Dan ambillah Dan ambillah 20 sak urma Bayarkan hutang saya Dan tambah 20 sak lagi Kata Umar Ya Rasulullah 20 sak pertama Hutang anda 20 sak kedua Untuk apa Kata Umar Kata Nabi SAW Itu hukuman Karena kau sudah menakut Nakuti dia Kau tadi sudah mengancam Makan menebas lehernya Artinya Nabi SAW Seakan-akan memberikan isyarat Kalau saya masih ada Jangan ambil keputusan Maka Umar pun Pergi ke Baitilmal Meninggalkan Yahudi ini Yahudi jalan di belakangnya Sambil marah dengan Yahudi ini Tiba di Baitilmal Umar bin Khattab Menyiapkan 20 sak urma Diberikan kepada Yahudi itu Waktu mau disiapkan 20 sak kedua Yahudi ini bilang Gak usah Kata Umar Kenapa Dia bilang Apa kau tahu siapa saya Kata Umar Saya gak mau tahu siapa kamu Dalam kondisi marah Langsung dia sebutkan Namanya Saya Fulan bin Fulan Namanya ini Kebetulan Nama salah satu pendeta Yahudi Yang terkenal Sudah lama Masuk Islam Kata Umar Saya tanya kamu Atas nama Allah Apakah kau dia Dia bilang Iya Bukankah kau tahu Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata dia Ya saya tahu Lalu kenapa kau lakukan Perbuatan tadi Sementara kau tahu Adalah Nabi Allah Kata si Yahudi Hai Umar Apa kau kira saya gila Saya datang ke masjid kalian Mencekik Nabi dan Raja kalian Di hadapan kalian Saya sudah siap mati Pada saat itu Karena saya ingin Membuktikan satu hal Dari Muhammad Yang belum saya temukan padanya Semua ciri kenabian Nabi terakhir Ada pada diri Muhammad Semua sudah saya temukan Fisiknya Tempat tinggalnya Nama-namahnya Tinggal ada satu belum Ghalabahilmuhu Ghalabuhu Emosinya dikalahkan Dengan kasih sayangnya Dan tadi itu Saya sengaja nagih Sebelum waktu Saya sengaja cekik lehernya Tujuannya untuk Memancing emosinya Ternyata memang Kasih sayangnya mengalahkan Ya apa namanya Emosinya Dan sekarang saya mengucapkan Umar Asyadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Ini syahadat orang tersebut Di depan Umar Ini diantara kisah yang belum Dinukil tentunya Ada juga kisah yang lain Kisah tentang Masuk Islam Kisah tentang Umar RA Zaman khilafahnya Beliau sempat Keliling kota Madinah Di malam hari Kemudian Beliau menemukan Ada satu laki-laki Badui Laki-laki badui ini Kebetulan lagi Menancapkan Tali kemahnya Sambil Mengikat Kengkangan Tali untahnya Dan di dalam kemahnya Ada suara rintihan Perempuan yang sedang menangis Maka Umar pun Lewat dan berkata Setelah memberikan salam Wahai Laki-laki Hai Rajul Bahasa Arabnya Wahai Rajul Siapa kamu ini Dia mengatakan Saya lihat orang musafir Dari badui Badang pasir Lagi lewat Malam Kemalaman Saya lihat ada tanah kosong Saya tebar kemah saya Saya mau nginap disini Kata Umar Suara siapa itu Rintihan dalam kemahmu Dia bilang Sudahlah saudaraku Pergilah Tidak usah campurin itu Kata Umar Mungkin saya bisa bantu Kata orang itu Itu suara istri saya Yang mau melahirkan Tapi tidak Tidak ada yang bantu Saya tidak tahu Bagaimana melahirkan Perempuan Dan juga tidak ada Puanita yang saya kenal Di Madinia Bisa minta bantuan Apalagi itu Tengah malam Dan sebagian ulama Menukil kisah ini Di tahun 23 Hijriya Tahun terakhir Umar Rp.hidup Dan juga Pada saat itu Tengah malam Di awal malam Dan itu Sekitar jam 12 malam Jam 11 Jam 11 malam Yang orang waktu itu Sudah tidur semua Jadi ini Umar bin Khattab Sedang mengontrol Mengawasi sendiri Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab Lalu berkata kepadanya Maukah kau saya datangkan Seorang wanita Dari Madinia Yang bisa membantu Istri memelahirkan Dia bilang mau Perlu jemaah tahu Bahwasannya Laki-laki badu ini Belum tahu Kalau ini Umar bin Khattab Belum tahu Kalau ini Khalifah Umar pun Rp.hidup Lalu ulang Dia tidak membangunkan Penasehat-penasehatnya Atau mungkin Dokter Tobib Kalau kita Zaman dulu Dikatakan Dengan istilah Tobib Atau orang yang bisa Mengobatin Atau bidan mungkin Perempuan yang bisa Melahirkan Tidak Dia pulang ke rumahnya Dia bangunkan Istrinya Yang untuk itu Istrinya adalah Ummu Kalthum Anaknya Ali Rp. Lalu berkata Umar bin Khattab Wahai cucunya Rasulullah Apakah kau mau Mendapatkan pahala Seorang wanita muslimah Yang mau melahirkan Malam hari Tidak ada yang tolong Ummu Kalthum Rp. juga punya iman yang kuat Anaknya Ali Rp. Cucu Nabi S.A.W Dia tidak mengatakan Wahai Amir Muminin Carilah wanita ansara Yang bisa melahirkan Tidak Dia mengatakan dengan jelas Dan tegas Tentu saja Saya ingin dapat pahalanya Kata Umar Siapkanlah persiapan Perlengkapanmu Untuk melahirkan Dan ikut sama saya Maka jalanlah pada malam itu Saudaraku sekalian Dua orang Raja muslim Dan ratunya Tidak ada pengawal Tidak ada yang dampingin Dan tidak ada media Yang akan mengekspos itu Karena yang sedang dibantu Seorang badui Yang cuma lewat Besok pagi mau pergi lagi Tidak ada yang tahu Tengah malam nih Kita tahu sekarang Banyak orang Mau melakukan satu perbuatan Kegiatan Karena ada eksposnya Kemudian bisa Mengangkat namanya Sama sekali enggak Jalanlah keduanya Tiba dikima orang badui tersebut Ringkas ceritanya Kata Umar Bukhattab kepada istrinya Masuklah ke kemai Dan selesaikan tugasmu Istrinya pun Akhirnya membantu Orang itu tersebut Melahirkan Tidak lama kemudian Sementara Menunggu tentu Umar Bukhattab Ngobrol sama orang badui Dan orang badui Belum tahu kalau Umar Bukhattab Ngobrol-ngobrol aja Seperti biasa Lalu kemudian Terdengar suara bayi Dari dalam Dan Istri Umar Bukhattab Berkata Ya Amir Mu'minin Wahai pemimpin Orang yang beriman Jadi ini Hai Raja Beritahukan kepada Laki-laki di sebelahmu Kalau istrinya sudah Melahirkan normal Begitu mendengarkan Kalimat Amir Mu'minin Si badui tadi Dari tempat dulunya Turun ke tanah Ketakutan Lalu berkata Apakah anda Amir Mu'minin Umar Bukhattab Umar Bukhattab Mengatakan kepada dia Al-Rizkika Tenang aja Dia bilang diulangi Apakah anda Amir Mu'minin Umar Bukhattab Kata Umar Ya Saya Amir Mu'minin Umar Bukhattab Dan yang membantu tadi Melahirkan istrimu itu Adalah Ummu Kalthum Anaknya Ali bin Abi Talib Jujunya Rasulullah S.A.W. Maka orang ini pun Menangis Pada saat itu Dan berkata Maha Susi Allah Yang telah mengaruniahkan Saya nikmat Yang tidak terhingga Malam ini Karena saya telah Didepani duduk Oleh Raja Muslimin Dan istri saya Telah dibantu Melahirkan oleh Ratu Muslimin Dan anak saya Disentuh pertama kali Dengan kulit cucu Nabi S.A.W. Kita lihat bagaimana Perilaku Umar Bukhattab Yang luar biasa Setiap perilakunya Menjadi sebuah pelajaran Kisah yang lain juga Umar Bukhattab Dari Allah Anhu Pernah satu malam Jalan Kemudian menemukan Di luar kota Madinah Tentunya ini Ini kisah yang sahih Adalah di luar kota Madinah Kemudian dia lagi jalan Dan dia temukan Ternyata ada Seorang wanita Yang sedang duduk Kemudian disebelahnya Ada tiga orang anak Yang sedang menangis Kemudian Umar Bukhattab pun Datang sambil mengatakan Assalamualaikum Wahai pemilik cahaya Pemilik cahaya api itu Lalu wanita itu menjawab Setelah itu Umar mengatakan Apakah engkau mengizinkan Aku mendekat Kata wanita itu Mendekatlah Tapi dengan sopan Kalau enggak pergilah Kata Umar Bukhattab Bada saat mendekat Ada apa Wahai hamba Allah Dia bilang Dan kenapa anak-anak Menangis Dia bilang Saya sudah beberapa hari Enggak makan Anak-anak saya kelaparan Butuh makanan Terus apa yang kamu Masak di panci Yang saya masak di panci Sebuah batu Yang saya masukkan Supaya anak-anak saya Kira saya masak Dan ini sudah tiga hari Berjalan Sementara Amir Muminin tidak perhatian Kepada kami Dia tidak tahu Kalau ini Umar Bukhattab Lalu Umar pun berkata Kepada temannya Kalau tidak salah Tutup bersama dengan Ubay ibn Ka'am Mereka berdua Lalu menuju ke Becil Mal Mengambil Kebutuhan muslimin Dipikul Kemudian Umar berkata Angkatlah ke pundakku Kata Ubay Biar saya yang angkat Amir Muminin Kata Umar Angkat ke pundakku Sampai tiga kali Ubay terus mengatakan Biar saya ambil Muminin Kata Umar Apakah kau ingin memikul Dosaku pada hari kiamat Maka Ubay pun diam Lalu pergilah mereka Berdua ke sana Lalu Umar bin Ka'atab Dalam riwayat ini Dikatakan Meniup-niup Meniup-niup panci Yang tadinya Apinya sudah mulai redam Sampai terlihat Asap Dan percikan-percikan api Berada diantara Jenggot beliau Dan waktu itu Umar bin Ka'atab Memiliki jenggot Yang sama Nabi S.A.W. Sampai ke dadahnya Radiyallah Kemudian beliau Meniup-niup Di tengah malam Seorang raja Meniup api Panci Untuk memasakkan Masyarakatnya Setelah terbakar Api tersebut Lalu Umar bin Ka'atab Mengatakan kepada Ibu tersebut Taburilah Gandum di atas air Lalu Umar yang mengaduknya Terus diaduk Sampai menjadi kental Menjadi makanan Ditaruhlah garam Ditaruhlah segala kebutuhannya Kemudian setelah itu Diberikanlah makan Oleh Umar bin Ka'atab Dikatakan Berikan saya nampan Dikasih nampan Ditumpah Kemudian diberikan makan Anak-anak tersebut Sampai semua kenyang Setelah kenyang Kata Umar Ambillah ini semua Lalu ibu tersebut berkata Sungguh Demi Allah Kau lebih baik Daripada Amir Muminin Jadi Kata Umar Janganlah berkata Begitu wahi ibu Kalau kau satu waktu Bertemu dengan Amir Muminin Kau pasti akan menemukan Saya ada di sana Hanya begitu saja Lalu Umar bin Ka'atab Memegang tangan Uba'i Sama-sama keluar Kata Uba'i Waktu Umar bin Ka'atab Amir Muminin Tinggal Meninggalkan tempat tersebut Lalu dia menyelip Di antara semak bulukar Seperti binatang puas Yang sedang Mengintai mangsanya Dia lihat Dengan Teliti Ke arah ibu tadi Sama anak-anak itu Lalu setelah itu Dia lihat Anak-anak tersebut Yang tadinya nangis Tidur Bangun Bermain Ceria Gitu kan Lalu Umar bin Ka'atab Mengangkat kepalanya Ya seakan-akan Berhenti untuk memata-matai Dan berkata Segala puji bagi Allah Yang selamatkan saya Dari orang-orang ini Yang akan menuntut saya Pada hari kiamat Perintahku yang sangat Luar biasa dari seorang Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan cukup banyak kisah Yang berhubungan dengan Hal-hal yang seperti ini Umar bin Ka'atab Dan Allah Anuhu juga Pernah memberikan pelajaran Tentang masalah takdir Sebagai mana dilukir Dalam banyak riwayat-riwayat sahih Teman-teman yang berikan buku Bisa di halaman 276 Sampai 277 Kisah yang berhubungan Dengan masalah itu Umar bin Ka'atab Dan Allah Anuhu pernah Menuju ke negeri Syam Dan di negeri Syam itu Ternyata ada satu wilayah Yang akan dimasukin Terkenal Ada penyakit ta'un Sebelum keluar ke negeri Syam Masih dari kota Madinah Riwayat sahih menjelaskan Masih di kota Madinah Lalu pada saat itu Ada seorang panglima perang Abu Beida bin Jarrah Yang terkenal juga Salah satu yang terkenal Amin Hadil Ummah Orang yang paling terpercayanya Umbak Islam Waktu itu Umar bin Khattab Mengatakan Waktu mau keluar Dikatakan negeri yang anda Mau pergi ini Oleh sebagian sahabat Ada penyakit ta'un Ta'un itu penyakit Yang memang Nabi SAW Larang kita masuk ke sana Kalau ada Penyakit itu Dan kalau kita sedang ada Di satu lokasi Yang ada penyakit itu Maka Otomatis kita dilarang keluar Ini khilaf diantara ulama Tentang masalah Bahasa Indonesia Itu penyakit ini Ada yang mengatakan kusta Ada yang mengatakan Menyebutkan beberapa Jenis penyakit Tapi saya tidak terlintas sekarang Nama-namanya Rikas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan Kalau begitu kita urunkan niat dulu Jangan dulu pergi Lalu Abu Bidl Datang mengatakan Wahai Amir Muminin Apakah anda lari dari takdirnya Allah Kata Umar bin Khattab Saya Lari dari takdir Allah Ke takdir Allah yang lain Jadi maksudnya disini Selama masih berhubungan Dengan perilaku seorang hamba Perilaku pilihan Makan atau tidak Minum atau tidak Tidur atau tidak Keluar atau tidak Semua itu adalah pilihan Ikhtiar Gitu kan Kalau kita mau keluar Ternyata khawatir ada Gelap Badai Hujan Panaskah Kita lalu memilih lebih di rumah Berarti kita sedang memilih Takdir Allah yang lain Itu maksud Umar Kan gitu Maka Umar mengatakan Saya lari dari takdir Allah Kepada takdir Allah yang lain Lalu Umar berkata Wahai Abu Bubaidah Seandainya yang mengucapkan itu Bukan kamu Artinya Masa kamu yang bisa mengucapkan Seperti itu Sementara kamu ini adalah orang yang Paling terkenal Gitu kan Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun Membiarkan Dalam riwayat yang lain Abu Bubaidah mengatakan Baiklah saya yang akan pergi ke sana Maka dia pun berangkat Umar bin Khattab Sempat mengeluk Abu Bubaidah Mengetahui ini Pasti akhir hidupnya Gitu kan Pergilah mereka Pada saat itu Dalam riwayat ini Tapi riwayat ini mengatakan Abu Bubaidah gak jadi keluar Tetap aja di Madinah Dan akhirnya Ditunggulah berita Umar terus menyebarkan berita Siapa yang punya berita Tentang tahun Penyakit tahun Dari Nabi SAW Abdurrahman Ibn Auf Sahabat Nabi yang lain Radiyallahu anhu Sempat waktu itu Tersibukan dengan beberapa kegiatan Lalu pada saat Dengar orang lagi ngumpul Bersama Umar bin Khattab Dia pun datang Lalu mengatakan Saya memiliki khabar Dari Nabi SAW Dan ini riwayat Disebutkan dalam Riwayat Bukhari Tentang kisah ini Dia mengatakan Aku mendengarkan Nabi SAW bersabda Jika kalian mendengarkan Tawun terjadi Di satu daerah Maka kalian Jangan ke sana Dan jika kalian Telah Bila itu terjadi Pada satu kaum Sedangkan kalian Berada di dalamnya Maka kalian Jangan keluar darinya Atau menghindarinya Maka Umar pun Akhirnya bertahmid Mengatakan Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Yang telah Membantu aku Untuk mengambil Keputusan yang tepat Juga Bapak Ibu sekalian Ada kisah Yang menarik tentang Atau syubhad Seringkali Kalau anda baca Buku sejarah Anda temukan tentang Ada sering Ahli-ahli sejarah Islam Juga menulis buku Yang mereka mengatakan Umar bin Khattab Tidak menyenangi Khalid bin Walid Tidak menyenangi Khalid bin Walid Terbukti Umar bin Khattab Melenserkannya Dari jabatannya Sebagai pimpinan perang Penulis buku Ini meluruskan Masalah itu Beliau mengatakan Ini pemahaman yang salah Umar bin Khattab Mencopot Khalid bin Walid Dari jabatannya Bukan karena Umar bin Bencinya Nanti akan beliau Datang bukti Tetapi Umar bin Khattab Sendiri menyebutkan Dalam riwayat Ini disebutkan Dalam Tarikh At-Tabari Disebutkan oleh Tulis buku Menukil dari situ Beliau mengatakan Umar sempat berkata Sesungguhnya Aku tidak mencopot Khalid Karena kemarahan Atau pengkhianatan Tapi orang-orang Telah Terfitnah Orinya Aku khawatir Mereka akan Disandarkan Kepadanya Maksudnya Nanti Orang-orang Mengambil Khalid bin Walid Jadi penyebab Menang perang Jadi fitnah Orang sudah Tidak bergantung lagi Sama Allah Maka aku Copot Gara-gara itu Dalam riwayatnya Dijelaskan Bahwasannya Pernah terdengar Umar bin Khattab Khalid bin Walid Ini berkhianat Beritanya begitu Di harta rampasan perang Lalu Umar bin Khattab Dari Madinah Mengutus Bilal Perlu ikhwat dan akhwat Sekalian tahu Teman-teman tahu Bahwasannya Khalid bin Walid Ini dulu Pimpinan Apa namanya Tuan Sayyid di Mekah Gitu kan Dan Bilal adalah Seorang budak Budaknya Umayya bin Khalaf Jadi dulu Kondisinya itu Secara kejiwaan Orang walaupun Sudah masuk Islam Ubilal masih merasakan Dulu Tuan Gitu kan Terkenal